Tapi saya juga pernah sekali melakukan, waktu pertama kali berdoa, tergerak sekali, waktu awal-awal itu tahun 1994, dua tahun setelah saya bertobat. Saya gak tau Pastor Yu masih inget gak, itu salah satu waktu itu kita lagi berdoa sama-sama dengan sekelompok orang kecil di Ungaran. Tuhan, saya mendapatkan hikmat marifat, beranikan diri, karena banyak orang itu kalau dapat begini itu main aman. Nanti kalau sudah kejadian lalu kita baru ngomong, iya sih tadi Tuhan sudah ngomong, ah kalau yang begituan gak ada glory, gak ada kemuliaan bagi Tuhan, semua orang juga bisa ngaku. Saya beranikan diri datang ke satu orang ibu, waktu lagi berdoa tersungkur gitu, kami lagi bersungkur berdoa, ini dalam konteks pelayanan, saya tumpang tangan dan mulailah saya beritahukan, begini begitu. Setelah selesai apa yang terjadi, ibu itu berkata, orang ini sangit baiknya, orang di Jawa Tengah itu baik-baik. Lalu beritahu sama saya, semua tadi itu untuk siapa ya? Untuk ibu. Tapi saya belum menikah itu katanya tadi yang menikah, gini pasangannya bla bla bla, spesifik. Kalau tifatnya yang umum main aman, ibu ini lagi sedih, semua orang pernah sedih. Tapi saya beritahu konteks hidupnya sesuatu hikmat marifat yang sifatnya detail, detail sekali. Lalu ibu itu berkata, bukan, oh maaf kalau gitu, maaf malu saya, sekitar di depan 20 orang, persekutuan kecil ya. Lalu setelah ibu itu keluar, ada satunya masih nangis-nangis. Lalu setelah itu dia lap air mata, dia berkata, terima kasih, tadi semua itu untuk saya. Marifatnya tepat, alamatnya salah. 20 orang itu semuanya hamba-hamba Tuhan, paling tidak majelis-majelis gereja. Saya doakan di sini, orang yang perlu marifat itu di sana, di sebelahnya persis. Saya tumpang tangan di sini, tapi dia kira saya doakan dia tanpa tumpang tangan, karena dia gak rasakan tangan, tapi dia denger suara saya. Jadi setelah dia bangkit, berkata, terima kasih semua untukku. Ya saya tumpang tangan, salah. Keluar 19 orang yang lainnya, atau 18 itu, mikir saya mengada-ngada. Saya itu tergoda, minta sama ibu itu besok kalau ada persekutuan lagi, itu tolong klarifikasi. Tapi Rauh Kudus ngomong sama saya, lihat itu. Elisa dan Gehasi. Gehasi pakai namanya memanfaatkan kebesaran nama Nabi, untuk dapatkan sesuatu dari Naaman. Elisa tidak klarifikasi. Beritahu tadi itu Gehasi, bukan aku. Aku gak suruh, dia mengatasnamakanku. Mengatasnamakan saya. Gak tuh. Udah lah, kalau kamu bertumbuh dalam karunia, gak apa-apa. Kamu masih belajar. Gak usah pikir orang lain bilang apa. Toh karunia tidak diberikan untuk sosok-sosokan. Karunia itu fungsional. Karunia itu untuk membantu. Karunia itu untuk menjawab. Karunia itu berkat dari Tuhan untuk situasi itu. Karunia itu tidak diberikan kepada kita. Karunia itu dapat glori. Karunia itu minta saya doakan. Dia sudah gak peduli kalau anak muda yang mendoakan. Umur saya baru 20-an. Saya doakan dia. Saya tanya apa yang bisa doakan. Selain dia orang Indonesia, orang Indonesia biasanya kalau didoakan, terserah. Tapi dia juga orang yang bergumul dengan sesuatu dan tidak bisa membuka mulut. Gak tahu mulai dari mana masalahnya rumit. Saya ingat kok itu orang bukan orang Kristen. Saya mulai menceritakan masalah orang itu. Saya gak pernah ketemu dia baru pertama kali hari itu. Itu orang belum selesai saya bicara. Itu gak tersungkur menangis dan mengaku Yesus adalah Tuhan Allah yang mahat. Saya sendiri gak mengerti kejadian itu. Bukan berarti saya kesurupan. Karunia ini semuanya dalam kesadaran. Tapi ingin saya ceritakan lewat kesaksian. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut firman. Bahwa karunia seperti ini ada. Gak tentu melalui mulut seorang hamba Tuhan. Tuhan juga bisa bicara directly to you. Tuhan juga bisa bicara langsung kepadamu. Suatu kali saya dapat mimpi. Dalam mimpi saya, saya beritahukan. Pada salah satu jemaat di tempat ini. Saya melihat ada pembayaran yang terjadi. Itu error. Bayar dua kali. Dan gak mungkin. Lalu dicek lagi di company-nya. Ternyata iya. Dan itu nilainya ratusan juta. Saya mimpi. Tapi dalam karunia ini kita gak boleh sok-sokan. Tuhan berbicara. Gak usah dibuat-buat. Karunia itu sendiri indah. Gak usah dibumbui. Gak usah di sugar coating. Tidak perlu dikasih yang meyakin-yakinkan. Iyamu, iya. Tidakmu, tidak. Selebih dari itu. Kalau anda ragu. Selebih dari itu. Dari setan. Iyamu, iya. Tidakmu, tidak. Saya selalu. Kalau kita mengalir dalam karunia seperti ini. Atau kita mendapat sesuatu. Selalu diuji dulu. Dan berikan dirimu untuk diuji orang lain juga. Saya pernah salah alamat. Jadi saya ngerti. Saya ngomong sama orangnya. Sorry ya. Kalau saya mimpi gini. Kalau saya salah. Berarti saya aja yang kurang peka. Tapi siapa tahu saya benar. Saya sampaikan ke anda. Dicek lagi. Verifikasi. Ternyata beneran mimpi itu terjadi. God can speak to you through dreams. Bisa bicara liat mimpi juga. Karena membuka giro. Yang salah. Nilainya misalnya kan 400 juta. Ini gak tertulis di Alkitab. Kejadian sampai wahyu. Bisakah bicara Tuhan bicara sesuatu yang tidak tertulis dalam Bible? My God is alive. Tapi Tuhan tidak akan bicara sesuatu yang melanggar Alkitab. Karena firman ini otoritas tertinggi. Yang ditulis cukup untuk hidup kudus. Yang tertulis di dalam firman ini cukup untuk hidup benar. Setelah itu Tuhan akan menuntun kita dengan remah. Dan tuntunannya yang sesuai. Jika diberkati silahkan membagikan untuk memberkati orang lain.